Intro Memperingati hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April, Yayasan Kemalabayangkari bekerjasama dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan Mesa Res mengadakan lomba lari yang bertajuk Kartiniran 2018. Acara ini diikuti kurang lebih dari 7.200 peserta dari berbagai kalangan. Lomba ini dibagi menjadi dua kategori yaitu 5 km dan 10 km. Gaten yang diselenggarakan di silang Monas ini dibuka langsung oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo dengan melepas para pelari 5 km dan 10 km. Turut hadir pula pada pelepasan pelari tersebut antara lain istri Wakil Presiden Yusof Kala, Mufidah Kala, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Ketua Umum Yayasan Kemalabayangkari Nyonyatri, Tito Karnavian. Seperti oleh sekitar 7.200 peserta pelari dan ada pelari untuk 5 km, pelari untuk 10 km, kemudian untuk kelompok difabel, tidak ada. Dan setelah acara ini ada acara Bakti Sosial, rekan-rekan nanti bisa melihat ada pemeriksaan mamografi, ada donor darah, ada pemeriksaan kesehatan lain, kemudian ada juga bazar. Ini dalam rangka memperingati Hari Kartini, muka-muka ini menjadi satu momen yang bagus untuk kita memperingati dan melakukan pemeriksaan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.